Terima kasih Tersangka pembunuhan Brigadir C diserahkan dari Bares Krimpolri Kekejaksaan Agung pada Rabu 5 Oktober 2022 Terdapat ekspresi dari tersangka yang mendapat sorotan dari dosen sekaligus YouTuber Anjas Asmara Karakter yang berusaha dibangun oleh Putri Candrawati ialah yang lemah lembut dan pemalu Ujarnya Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf sama-sama berada di kejaksaan Dimana sebelumnya barang bukti telah disiapkan Barang bukti tersebut diantaranya terdapat empat buah senjata api laras pendek lengkap beserta dengan magasin Dan pelurunya tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan beberapa waktu lalu Dijelaskan bahwa proses pelimpahan tersangka tersebut meliputi semua tersangka yang terlibat dalam perkara pembunuhan Berencana terhadap Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yuswah Utabara Baik dalam perkara pembunuhan ataupun dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice Dalam pelimpahan tersangka pembunuhan oleh barang stream polri tersebut akan dipertemukan Antara Ferdis Sambu, Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf beserta Barada Richard Eleizer dan Bribka Riki Rizal Sedangkan diketahui sebelumnya bahwa terdapat tujuh tersangka obstruction of justice yang telah ditetapkan Yakni diantaranya Ferdis Sambu, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kombol Bayi Kuni Wibowo, Kompol Cuk Pertanto, dan AKP Irfan Widianto juga akan dilimpahkan ke Kejagung Kuat Ma'ruf sendiri ialah sopir pribadi sekaligus ART Ferdis Sambu dan Putri Candrawati Saat ditampilkan di Kejagung, Kuat Ma'ruf bersama Bribka RR Melansir dari ayujakarta.com Dari video yang diposting oleh akun TikTok at Abang Ijan, Kuat Ma'ruf tampak mengenakan kaos putih dengan rompi tahanan Kejagung Ia hadir dengan wajah yang telah ditutupi masker Kaat Kuat Ma'ruf ditampilkan di hadapan publik ada momen tak terduga yang dilakukan oleh awak media Seorang wartawan terdengar berteriak agar Ceksa membuka masker yang dipakai Kuat Ma'ruf dan Bribka RR Sopir berlagu, ujar wartawan itu Namun saat difoto awak media, tampak kuat ma'ruf yang hanya tertundu Ia seolah tak ingin mengangkat kepalanya untuk difoto oleh awak media Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya